In this video, gue bakal share my latest massive pickup ada Nike Air Maxxis, ada Air Jordan, ada Supreme, ada Kaos Also, gue juga bakal share my version how to get a good deal in a sneaker event in this particular urban sneaker society 2.0 Hi, what's up guys, I'm Henki from On Hit This is the channel where I'm gonna share my hit experiences in a sneaker world I'm really appreciate if all of you guys can give me an input or comment or anything and please subscribe Also, I'm gonna give a huge shout out to all of my friends my reseller, so give me a good deal, price, even some of them under retail price So, through this video, this is all my credit to all of you So, let's just get through the video Okay, US$2.0 atau Urban Steaker Society Yang kedua ini juga di venue-nya tetap sama seperti yang 1.0 Dimana itu di Grand Indonesia, Jakarta I know it's kind of like really late since the venue until sekarang Waktu ini mental anak baru, jadi udah lumayan outdated dari US$ sampai video sekarang ini Sebelum gue kasih lihat my pick up, gue bakal share sedikit my version how to get a good deal in a sneaker event Number 1, Recount the Tenant Jadi, yang namanya sneaker event pasti punya media sosial Terutama yang gue maksud itu ada Instagram Dan kalian cukup follow their Instagram And then tunggu sampai sekitar at least 1 minggu atau beberapa hari sebelum acara sneaker event itu Biasanya mereka akan rilis macam tenant list Nah, begitu tenant listnya udah keluar Kalian bisa tau dong reseller mana yang ikut participate di acara tersebut Dari situ kalian bisa racak dan trace barang-barang apa aja yang mereka bawa di sana Number 2, Negotiate and make a deal before the event Nah, begitu kalian udah nemuin barang-barang yang kalian incar di tenant-tenant yang akan ikut ke event tersebut Ya, kalian tinggal contact, terus kalian tinggal negotiate And then make sure buat make the payment before the event Jadi, kalian cukup kasih tau kalau kalian bakal ambil itu sneakers atau ambil itu barang itu di acara event itu gitu Jadi, I think less things to do for them Jadi, mungkin kalian bisa dapat sedikit good price dengan cara point number 2 ini And point number 3, have a good relationship Jadi, ini hal yang paling menarik di sneaker world Jadi, dengan kalian mengekspan networking kalian I think the more good thing will come for you gitu Jadi, from dari a seller by your relationship Kalian bisa make it as a friend And then, dengan begitu kalian punya relationship yang cukup baik dan bagus Jadinya udah lumayan enak dan lumayan nyaman Ya, pastinya mungkin kalian akan bisa dibantu untuk dapetin harga yang cukup bagus Point number 4, point yang terakhir itu adalah Go to the event at the last minute Nah, ini cara-cara yang biasa gue sering pakai ya Karena pada dasarnya gue juga not a big fan of the sneaker event But, I always go there in the last day and last minute Jadi, ya sekitar 1-2 jam sebelum event itu selesai gitu Dengan kalian kesana itu, kalian tinggal cek Jika teman-teman yang masih disitu Mungkin mereka udah pada sibuk untuk closing segala macam itu Untuk price back Kalian bisa dari situ nge-check Apa aja yang bisa kalian dapetin Dan akan sangat lebih gampang sekalian untuk kalian untuk nego Dengan harga yang murah Karena mereka udah mau tutup Itu logikanya gitu Jadi, bisa dibilang Kalian expect the last sell or last discount Untuk dapetin a good price Now, before kita ke part yang paling exciting Dimana gue bakal share my pickup di USS kemarin Gak ada salahnya, gue kasih lihat my video voltage Yang gue ambil sedikit di USS 2.0 kemarin Ini sebagai kredit dari gue buat USS itu sendiri Let's check them out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Lagi di booth No name Hai Bang Hirza ya Ini spesial banget datang kesini Buat ngambil satu sepatu Jordan 1 yang eksklusif Cuman ada di Bang Hirza yang ada Dan gue beruntung banget Makanya guys You have to have a good relationship with this kind of person Because Dia ini Lebih ke personal shopper ya Ya Traveling around Contek gue sih memang personal shopper Ya Traveling around cuman buat dapetin sepatu yang lo orang mau Bener 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 Dan sepatunya itu spesial Sejual yang satu SPTG Sneakercone Melbourne S2V Hanya 20 per 20 per Berarti Hanya 12 12 Karena 8 dibagi-bagi dengan mereka Oh Salah satunya ke Ellen Terus ada ke Kaya Somart juga Terus ada ke Jay's Ke Jay's Ke Jay's Oh berarti gue dapet Dapet size 9 lumayan Beruntung banget dong Iya Karena selanjutnya kan 1 of 20 Jadi 1 of 12 1 of 12 Yang dijual ke pasar Cuman 2 Oh berarti Stikasnya ada 1 of 20 Tapi yang bener bener dijual 1 of 12 Berarti limited banget dong Bener Makanya Makanya gue Berasa yang sangat beruntung banget Bener-bener So lucky Serial nomernya kan Nomor Sorry Spesial banget Bukan 1 Tapi 0 of 20 Oke Selesai 0 of 20 Oke Oke Gila sih banget Gila sih Mereka Lepuk 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 Let's get to the part Yang kita tunggu-tunggu Di mana gue bakal share My latest massive pickup Yang gue dapet di ESS 2.0 my first pick up is a Nike Air Max Lunar 90 Moon landing Oke, ini box nya, comes with a Nike Air Max white box, it says Nike Air Max Lunar 90 SP this is the shoes, ini rilisan tepatnya tanggal 20 Juli 2014, where it celebrate 45th anniversary a historical trip Neil Armstrong Moon landing, dimana dia pakai Midsole Lunar Lone 90 dengan of course Air Max dengan identical air bubble unitnya atau airbag unitnya terus it features an all over moon print di upper of the shoes, jadi upper dari Nike Air Max Lunar 90 Moon landing ini printed seperti bulan ya, terus juga yang pastinya ini bahannya, feature-nya itu bahan 3M jadi kalau misalkan kita foto flash, itu akan nyala karena 3M terus karena Neil Armstrong itu adalah astronot dari USA, jadi it's covered red and white strip on the right heel cup nya, terus untuk bagian kirinya, blue with the stars jadi kalau misalkan kita lihat konsep heel cup dari kiri dan kanan nya, it's the present of America flight so shout out buat MXVI, shout out buat Jessica, shout out buat Angel, for giving me a really good price of this Nike Air Max 90 Moon landing sekarang let's get to the my second pickup it's a regular red Nike box and it's also a Nike Air Max 1 it's a Nike Air Max 1 collaboration with Pendleton okay it's a okay it's a jadi Pendleton is the American Bull Company jadi dia collaboration with Nike dengan of course feature khusus di Nike Air Max Pendleton nya adalah bahan premium wall nya as you can see all this upper and mid side layer ini semua berbahan high quality wool this is a 2016 release, jadi tahun lalu terus dengan color tone nya saya bener-bener suka ya karena it's a black black leather combined with black theme of the wool Pendleton pattern gitu loh terus juga of course dengan logo Pendleton di side tag nya terus dengan of course the midsole juga black jadi it's like a triple black terus juga Nike Air logo on the back with the light blue color so shout out buat shoe prize shout out buat Coach Charles for giving me under retail price malah ya jadi really thank you gue bisa dapet Nike Air Max 1 yang yang mungkin gak banyak orang tau collab ini ya tapi buat saya pribadi it's a must cop apalagi kalo misalkan dengan price yang lumayan bagus dari Coach Charles so thank you Theesti there a an and